Sementara itu, Wakil Presiden RI Yusuf Kalam menyebut ekonomi dunia saat ini masih belum menunjukkan perbaikan. Meski begitu, JK menilai Indonesia masih mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Menurut JK, di skala Asia, ekonomi Indonesia berada di level tengah. Tidak terlalu tinggi, namun juga tidak begitu rendah. JK berpendapat Indonesia membutuhkan stabilitas sehingga bisa mencapai pertumbuhan yang baik. Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menuju ekonomi yang baik, seperti jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang kuat, hingga kualitas manusia yang mumpuni. Namun, dari segi ukuran-ukuran di Asia, Indonesia berada di tengah-tengah. Tidak terlalu rendah, 5 persen berarti tidak terlalu rendah, tapi tidak juga terlalu tinggi dibanding juga beberapa bagian negara. Tapi, yang paling penting Indonesia mengikat suatu stabilitas ekonominya secara berlangsung, sehingga dapat tumbuh dalam batas-batas yang baik. Karena Indonesia pasti dan yakinlah mempunyai potensi yang besar untuk maju, karena mempunyai modal yang cukup. Di samping penduduk pasar yang sangat besar, 250 juta orang, sumber daya alam yang kuat, sumber daya manusia yang tentu baik, sehingga menjadi pasar sekaligus menjadi tempat produksi yang bisa bersaing dengan banyak negara di kalangan, di rejen ini. Itulah harapan kita semua tentu menjadi bahagian daripada upaya bisnis ke depan secara bersama-sama.